Dr. Fitra Hergiana menyampaikan hingga hari ini di Kabupaten Karawang terkait kasus konfirmasi positif virus corona terus bertambah hingga mencapai 8.057 orang. Tingginya kasus pasien yang terpapar virus corona itu karena adanya penambahan dari rekor baru yakni terdapat penambahan sekitar 185 pasien dan saat itu juga terdapat 5 pasien yang meninggal dunia akibat COVID-19. Dia juga menyampaikan untuk pasien sembuh cukup banyak, saat ini terdapat 6.661 orang pasien COVID-19 sembuh. Kasus virus corona yang tinggi di Karawang disumbang dari kluster industri dan adanya mobilitas masyarakat yang tinggi. Untuk upaya yang dilakukan Satka sendiri apa? Upayanya kan saat ini kita sedang membatasan sosial ya. Memang ini juga salah satu upaya kita juga untuk menekan angka COVID-19 di Kabupaten Karawang. Kita pun Satka juga selalu beraktif. Tetapi memang kita harus ada sinergitas antara masyarakat dan juga dari Satka. Jadi kami pun tidak di satu-satunya sendiri. Sehingga yang paling utama adalah kerjasama dengan seluruh masyarakat untuk meningkatkan waspadaan terhadap COVID-19. Menurutnya vaksinasi menjadi salah satu kunci dan memegang peran penting untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 secara umum. Ia juga memastikan distribusi vaksin untuk Karawang dilakukan pada bulan Februari mendatang. Sementara selama mendunggu proses vaksinasi, masyarakat diminta untuk terus menerapkan 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Maimunah, Bader TV, Karawang